Intro Dalam pemotongan hewan kurban di hari raya Idoadeha, pihak Dinas Pertanakan dan Kesehatan Hewan melakukan pemeriksaan di berbagai tempat untuk memeriksa hewan kurban yang akan disembeli. Intro Dinas Pertanakan dan Kesehatan Hewan secara umum memantau dalam penyembelian hewan kurban yang ada di kota Tarakan, di mana Dinas Pertanakan dan Kesehatan Hewan melakukan pengecekan terhadap hewan kurban. Bagian yang paling pertama diperiksa adalah hati, kemudian jantung, dan paru-paru. Kepada TVKU, Hari mengatakan, bahwa dalam pemeriksaan kali ini, Dinas Pertanakan dan Kesehatan Hewan akan memeriksa secara detail mengenai hewan kurban yang akan disembeli. Karena bisa saja di dalam hewan kurban terdapat berbagai penyakit yang berbahaya. Seperti di dalam hati, hewan kurban sapi bisa saja terdapat cacing. Alhamdulillah sangat layak dikonsensi masyarakat. Pertama, itu hati, jantung, paru. Pertama, kita cari juga kalau sapi dalam keadaan fisik, itu kadang-kadang juga di dalam hati itu ada cacing, seperti itu. Mulan pemotongan hewan kurban perlu diperhatikan dari segi fisik. Umur hewan yang akan dikurban hingga kebersihan tempat penyembelihan hewan kurban, agar hewan kurban yang disembeli tidak terserang oleh penyakit. Eva Marwah, Supriyadi, TVQ.